Halo Krishna, dari bulan Maret, begitu diumumkan lockdown, pandemi, udah langsung kita buat SOP protokol kesihatan. Saya nanya berdoa, semoga pandemi ini cepat berakhir. Wih, kenceng ya. Ini ada lebih, lockdown, sembilan, udah enggak. Halo Sobat Haji, akhirnya kita bertemu lagi di pagi yang indah ini. Kita lagi berada di Krishna, oleh Bali Belang Singa, ya. Dan sekarang acaranya ngapain? Ternyata acaranya, ini acara dari TNI, yaitu Kodam Sembilan Udayana, ya. Dari acara dari Kodam Sembilan Udayana, yaitu Panglima sendiri memutuskan untuk memberikan sekitar 345 titik pemasangan westafel tempat cuci tangan di tempat-tempat umum ataupun tempat pariwisata, ya. Itu merupakan wujud cinta kasih dari TNI. Dan sekarang, ceremonialnya akan diadakan di Krishna, oleh Belang Singa. Keren banget loh. Terus, Haji, berserta dengan tamu-tamu undangan lain, sekarang udah berada di meja VVIP. Jadi, tetap ikuti keseruannya. Karena apa? Kebetulan, host kamu yang baik, hati, dan juga humble ini, menjadi MC pada pagi hari ini. Tetap ikuti keseruannya di channel Krishna oleh-oleh Bali. Bye-bye! Dengan demikian, tidak ada alasan buat para dandim atau yang mewakili dandim datang ke sini, segera gandeng stakeholder yang ada di wilayah masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya, kami mohon maaf. Om Santi Santi Santiok. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kodam Sembilan Udayana, ya. Kodam Sembilan Udayana. Dan selain penyerang secara simbolis, akan kami bacakan dulu. Beberapa? Seratus buah wastafel ya, yang akan disebar. Berapa, bu? Seratus. Seratus. Seratus buah wastafel. Oleh karena itu, kami dari masyarakat banyak mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, khususnya Kodam Sembilan Udayana, yang sudah memberikan bantuan sumbang seh berupa wastafel. Dan saat ini di desa Dab Blansinger, khususnya di desa Sabo, di Krishna Olele Bali, sudah dipasang langsung. Jadi itu sebagai wujud nyata dari kepedulian Bapak TNI, khususnya Kodam Sembilan Udayana. Halo Sobat Aji. Nah, sekarang kita sudah bersama Aji Krishna. Sama RRI juga. Oh iya, sama RRI juga. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Dan juga bersama seluruh jajaran. Halo Pak. Sekarang kita mau tanya-tanya sama Aji. Ini kan teman Sobat Aji ini pada bingung dari tadi, J sebenarnya. Karena Krishna-nya sendiri, apakah sudah dari tadi atau dari sebelum-sebelumnya, itu memang sudah ada atau karena baru Kodam Aji yang masang, jadi baru ada tuh Pak J? Gimana J? Bisa dijelasin nggak? Kalau Krishna dari bulan Maret, begitu diumumkan lockdown, pandemi, sudah langsung kita buat SOP protokol kesihatan. Oh langsung sudah? Sudah. Tempat cuci tangan dan everything itu sudah semua? Semua lengkap. Bisa dicek di seluruh outlet, baik di yang outlet kecil sampai yang outlet besarpun sudah ikuti SOP protokol. Bahkan dari seminggu ini kan betul-betul kita disuruh P dari Kemenpar, dari TNI, dari Polisi, bahwa kesiapan Krishna itu untuk SOP protokol kesihatan tentang COVID-19 ini sudah sangat luar biasa. Dan katanya sudah mendapatkan sertifikat CHSE gitu ya? CHSE kemarin ya, 2 hari yang lalu ya. Dan seluruh outlet sudah dapat, Ji? Kemarin yang sudah terima tiga ya. Tiga yang di bypass, transit, sama tuban. Ya tentunya kan. Nah kemarin sudah di cek semua. Sudah di cek semua ya? Dan berarti Krishna itu sendiri sudah aman untuk dikunjungi wisatawan, Ji ya? Sampai saat ini aman. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Bahkan semalam ada Pak Gubernur, Pak Dewan Kamil juga sudah berkunjung dan Pak Pangdam. Pangdam yang baru. Iya, iya. Iya, sudah. Dan Pak Pangdam sendiri yang ngecek langsung kemarin. Pak Pangdam langsung ngecek ke outlet, Ji? Iya, sampai jam 12 malam. Wow, luar biasa, guys. Sobat aja, jadi kalian nggak perlu takut ya. Kalian nggak perlu takut apabila kalian berkunjung ke Krishna ataupun ke Bali. Karena Krishna itu sendiri sudah memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan standar CHSE. Ya, guys? Oke, sekarang kita akan langsung menuju ke tempat penion, Ji ya. Pali Nutra ini adalah sumbang sip dari Bapak Panglima Kodang kepada seluruh masyarakat Lali pada umumnya. Lali Nutra ya, ya. Kemudian, itu bersama dengan desana oleh-oleh untuk kolaborasi kegiatannya. Kemudian, jumlahnya Lali Nutra itu seribu waspapel. Lali Nutra dibagi menjadi, kalau dibagi menjadi 3, kira-kira di Bali itu 300-an lah, kan? Kalau tadi sampai dengan 100, kita akan siapkan 300. 300 untuk Bali. Kemudian, kemudian, pergiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Sehingga, masyarakat diharapkan lebih risipin dengan dipasangnya waspapel ini. Lagi menciptangan, kemudian, menghindari kerumunan, menjaga darah. Nah, itu intinya. Kemudian, masker juga kita berikan kepada masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Langsinga sini. Dengan jumlah yang sudah saya sampaikan tadi, sekitar 4.900. Kemudian, Hanson Tester juga. Nanti, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Ini kan yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau saya sendiri memang selalu berkolaborasi dengan seluruh istimewa orang. Terutama hari ini, dikerjasama dengan Kodam Sundarang Dayana, membagikan launching, setelah itu launching, seribu waspapel. Memang dipilih Krishna Urahla yang tadi belakang ini. Nah, saya sangat sedih sedih juga. Karena memang kita selalu konsolorsi dengan TNT. Dari dulu sampai sekarang, bahkan di masa pandemi ini memang satu-satunya yang sudah boleh dibilang bebas ditinduhi ya, Krishna. Karena seluruh Krishna itu, itu perusahaan kita sudah kita ikuti. Bahkan, semalam, Pak Panglima, sentuh. Survei sendiri, dadakan, melihat bagaimana perkembangan Krishna, bagaimana itu perusahaan Krishna. Dan bahkan Pak Panglima sendiri kemarin sudah melihat, sudah mengecek dengan kepala sendiri. Dan dengan, eh sendiri dia datang malam-malam, kita tinggalkan aja. Jadi, ada Pak Panglima mau ke Krishna, kita mau maka ini. Nah, di situ kita bicara-bicara sama Pak Panglima, dan Pak Panglima mau tidak bisa hadir hari ini, dan bahkan kemarin cuma cerita sama Pak Panglima, Pak Panglima bukan hanya tentang protokol kacara-ranya, tetapi, 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 ya. Bahkan, minggu depan, Pak Panglima akan berkebun. Berkebun di Sinyaraja, kita akan capkan lahan kurang lebih 23 heka. Nanti yang turun langsung, TNI. TNI yang langsung bertani, kurang lebih 300 TNI. Nah, itulah kemarin kembali ke pembelian dengan Pak Panglima. Kembali lagi dengan istri kontrol kekuatan, nah, kebetulan, Krishna, tiga hari yang lalu, dapat penghargaan dari Kementerian Pak Wisata, itu, C-A-S-P, ya. C-A-S-P. Nah, itu artinya, Krishna itu sudah siap ditunyi oleh seluruh teman-teman yang terkansi. Kalau persiapan Krishna, memang dari dulu sampai sekarang, ya. Nah, di masa pandemi ini, tentunya, S-U-P-nya dipertempatan kita. Nah, dari sekarang ini seluruh karyawan, dan bahkan, bahkan, K-I dan Hulikul dari Polda, itu di menjelang tahun burunya, itu mengadakan rahasia. Rahasia seluruh hulik-hulik wisata. Bahkan, Krishna itu masuk Krishna juga. Ya, saya dengan senang hati, ya. Dengan senang hati, ada pengawasan, ada padarang hasil. Nah, kita lakin, ya. Di tunjuan, memang, di imbauan yang mendadak ini, memang, mengagetkan buat tamu-tamu juga. Tetapi, tidak akan menyuruhkan orang kata-kata. Ada yang cancel, tapi banyak juga yang kembali. Saya lihat, banyak yang mengawalkan. Makanya, di Krishna itu, sekarang, di Krishna itu, sudah boleh dibilang, di akhirnya 30-30 persen. 30-30 persen. Pertama, Senin sampai Kamis, itu, angka, angka, tinggungan keuntungan keuntungan itu 30 persen. 5-10 minggu, itu sudah 40 persen. Targetnya, kalau tidak ada imbauan, imbauan dari pemerintah, targetnya di atas 50 persen. Tetapi, saya pikir juga, apa yang dikatakan, apa yang, yang di, apa yang, yang di, yang di imbauan dari pusat, atau dari provinsi, itu benar juga. karena kesehatan nomor satu. Karena kalau sambil pendularan tinggi, yang sakit, juga kita semua. Makanya, saya mengikuti apapun, aturan dari pusat dan pemerintah. Saya hanya berdoa, semoga, pandemi ini, cepat berakhir. Haji, coba diajak Pak Kastrin, ngecek, kira-kira instalasinya, sudah bagus belum sih? Kalau saya lihat sendiri, karena semua di, dari dulu, sudah bagus. Wih, kenceng. Kenceng ya. Ini ada lebih, ke dalam sembilan, sudah lama. Sampai jumpa di video selanjutnya.